berikut adalah cara proses pelepasan komponen SMD yang dilakukan oleh saudara kita, Bang Mamat oke, lanjutnya silahkan Bang Mamat nah berbeda dengan proses penyuliran komponen pada kebor SMD dengan tipe kali ini kita mengangkat komponen SMD L298 pada board ini perlatan yang dipakai adalah sebuah pinset blower solder dan yang paling penting adalah pasta flux fungsi flux ini adalah untuk menyerap panas pada IC agar tidak terlalu panas untuk menghindari kerusakan yang kedua fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses penyuliran atau pemasangan ulang komponen pada board ini nah, sekarang langkah pertama set heater temperatur pada blower atau seleruap set tekanan udara kalau saya sih pengalaman kasih satu aja lebih suka satu kemudian untuk yang menggunakan board ini usahakan jangan terlalu panas karena ini berbeda pada PCB pada umumnya karena ketika suhunya terlalu panas maka dia akan rusak atau pada PCB ini akan gosong nah pertama oleskan flux pada sisi kaki-kaki IC kaki-kaki IC terus arahkan ujung gagang blower nah proses penyulirannya pemanasannya kiri dan kanan usahakan jangan terlalu panas kemudian goyang sedikit angkat nah ketika dipindahkan usahakan posisinya seperti ini berada langsung pada lempengan besi biar panasnya meresap setelah terangkat kondisinya dan papan akan seperti disediakan seperti ini cara yang kedua adalah bersihkan bekas-bekas timahnya ini lalu usahakan sudah tak mungkin setelah itu bersihkan pakai thinner dan sebentar kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan komponen setelah kita angkat sekarang kita angkat yang kedua lagi seperti yang seperti yang pada langkah pertama oleskan flux pada kaki IC kaki komponen setelah itu blower arahkan gagang ujung blower kiri kanan sampai terasa bahwa timahnya ini lingkar seperti ini terus kasih ujung pingset perhatikan kalau sudah mulai terangkat angkat ke dua sisinya letakkan pada lempengan besi agar panas pada air ini segera teresap selanjutnya bersihkan kembali kaki-kakinya menggunakan solder biasa proses ini dilakukan untuk meratakan sisa-sisa timah pada jalur yang kedua fungsinya juga agar dalam proses pemasangan lebih mudah karena jalur pada IC apa timah pada jalur sudah rata nampak sesuai dengan suhu yang tepat sesuai dengan suhu yang tepat proses pengangkatan berjalan dengan baik pada board juga tidak nampak gosong demikian tutorial mengangkat komponen SND menggunakan solder WAP oke sekian dari kami dari Sekolah Robot Indonesia selamat menikmati